Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Renungan hari ini berjudul, saatnya memaksimalkan karunia. Singa dikenal sebagai Raja Rimba, karena keberanian dan kemampuan memimpin yang luar biasa. Tanpa kedua hal ini, mungkin singa takkan mampu bertahan, takkan mampu menang, dan takkan pernah ditakuti sebagai sosok Raja Rimba. Sementara, lumba-lumba banyak disukai karena dianggap sebagai mamalia yang tak hanya cerdas, tetapi memiliki naluri untuk menolong dan bersahabat, termasuk dengan manusia. Dari dua contoh hewan tersebut, kita dapat mengerti bahwa ketika karunia dimaksimalkan, ada dampak nyata yang bisa dihasilkan. Tepat seperti Nas Renungan hari ini yang membahas tentang karunia yang Tuhan berikan secara spesifik dengan anugerah yang dia berikan. Ada karunia bernubuat, melayani, mengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia boleh berbeda, tetapi ada kesamaan, kewajiban untuk memaksimalkan bagi kepentingan bersama. Dalam hal ini, tidak ada karunia yang lebih hebat daripada yang lain, juga tidak ada karunia yang tidak penting. Allah menghendaki setiap orang percaya dapat bertumbuh dan berfungsi dengan baik menurut karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi, mengakhiri renungan hari ini, mari cek karunia apakah yang menurut Anda Tuhan titipkan dalam diri kita. Mari kita bersyukur atas karunia tersebut. Jangan pernah membandingkan atau merasa rendah diri, Lalu berpikirlah bagaimana cara untuk memaksimalkan karunia itu. Lakukanlah semua itu demi membangun kehidupan orang lain supaya dapat berfungsi dalam kesatuan tubuh Kristus dan supaya nama Tuhan dimuliakan. Karunia diberikan Allah tidak untuk disimpan, tetapi dimaksimalkan untuk memuliakan dia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Jadilah berkat dengan Anda. 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 Jadilah berkat dengan Anda.